Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vila terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Ya, kita lagi ada di Pantai Indah Kapuk Dan kita akan mereview salah satu mobil customer kita Mobilnya keren banget nih Langsung aja kita ajak ngobrol dan kita lihat mobilnya seperti apa Ya kan? Jangan sampai di skip Ini bisa jadi roll mode kalian juga nih buat modifikasi Yo, ini dia Halo om Apa kabar? Baik, baik, baik Waduh, makasih om udah mau datang Siap, siap Om, boleh perkenalan diri dulu om? Ya, nama gue Cubay Biasa dipanggil juga Cubay Kalau ditongkrongan Gue pengguna mobil Kalia Fenslip 2021 Ya, penampakannya begini Salah satunya ya Gue modifikasi menggunakan velg HSR Pake yang ring 15 Warnanya hijau Karena gue suka banget warna hijau Anjir Mantap Om, kenapa pilih Kalia om? Satu, pertama buat keluarga lah ya Mobil-mobil buat keluarga Awalnya sih itu Cuman Karena gue sendiri jiwanya dari dulu kan Modifikasi Suka banget ngoprek Gak suka yang standar-standar gitu kan Akhirnya Ya udah, kenapa Gak dioprek gitu kan Ternyata Mobil keluarga ini masih bisa dioprek Satu lagi ya Yang mempercantik salah satunya Velg Orang-orang bilang Ya udah velg Nyari inputan dari temen ke temen Gatuhnya ada masukan HSR om Akhirnya gue datengin deh tuh Yang HSR itu kan Yang ada di Meruya Ternyata apa yang gue liat Tadinya googling-gugling Ternyata ada yang warna hijau Dari sananya gitu loh Pabrikan Yaudah Akhirnya pas gue pasang Kok oke juga gitu loh Ya begitulah Walaupun kembali mobil Awal lo beli mobil ini Tujuannya ya Gue pengen beli mobil untuk keluarga Betul Untuk keluarga Cuman Jiwa Jiwa modifikasi gue tuh Gak bisa terbendung gitu Akhirnya Ya udah Walaupun mobil keluarga Gue modifikasi Seperti itu ya Betul Nah setelah dimodifikasi Gimana om Bawa mobilnya jadi lebih enak Atau gimana nih Lebih nyaman Satu Yang kedua Lebih pede Yang pasti ya enak Karena kan juga Satu Kenyamanan di dalam Juga udah oke lah ya Kalau untuk standarnya kalian Terus Yang kedua Untuk pemakaian pelak yang gede Lebih napak lagi Sedangkan lebih Handingnya lebih enak Lebih enak Jadi gak terlalu limbung lah ya Kalau di jalan tol Buat kebut Gak terlalu limbung Untuk power juga Kan ini gue udah Lossin nih Untuk si Kenal pot ya Kenal pot Resonator sama filter Udah gue copot Jadi loss aja pipa ke belakang Jadi supaya Semi racing lah Jadi tarikannya juga enak Tarikan juga enak Ini D-cup mesin D-cup mesin Paling ada satu lagi Yang agak Janggal sebenernya Airflow itu ada di cup Sebenernya Cuman akhirnya Kayaknya di cup itu Kebanyakan Akhirnya gue pindah aja Ke atas Cuman agak lucu aja Entahlah fungsionalnya Gak jelas juga Cuman agak enak aja Dilihatnya Yang penting Agak enak aja Dilihatnya gitu kan Itu yang penting Modifikasi itu Yang penting adalah Bikin lo seneng Bikin lo enak Neliat mobil lo sendiri Perkara orang gak suka Neliatnya Itu perkara orang lain Udah gak usah dipikirin Yang penting lo seneng Gak modifikasi lo Betul betul Udah gak o Betul betul Ya kan lah Lo yang beli modifikasi Kan beli sendiri Betul Mobil lo sendiri kan Yang penting kepuasan Nah itu deh Yang penting kepuasan Cakep Terus kedua ini Kayaknya penambahan ini ya Winglet Winglet depan Dicet warna Cet Warna favorit Stabilo Fluorescent ya Itu yellow fluorescent Jadi kolaborasi antara Green Sama yellow fluorescent Puning stabilo Sebenernya Oh iya Gue kalo ngeliat ini Jatohnya biasanya ngeliatnya kuning stabilo Oke Terus kedua Disini ada penambahan Dekal gitu ya Dekal Kenapa om Lo suka banget sama Ini ninja turtle ya Ini turtle Kebetulan ini karakternya Kan michelangelo Michelangelo itu Gue juga dirumah Ngolek si nuncaku ya Double stick Double stick Dari yang gusa Sampai yang aluminium Sampai yang besi Jadi emang Hobi aja suka Keren aja Suka aja Suka aja Untuk freestyle juga ada Nuncaku freestyle Nuncaku yang buat silat Atau buat beledri juga ada Cuman Ya gue suka aja karakternya Terutama michelangelo Jadi gue emang Seng aja Nggak milih rapail Atau yang lainnya Gue pilihnya michelangelo Karena Michelangelo sendiri kan Senjatanya nuncaku Si double stick itu Basic senjatanya Basic senjatanya Kalau yang lain kan ada yang pake pedang Betul Ada yang pake trisula Gitu kan Oke Berarti lo bisa dong main Ya sedikit Iseng aja Bawa gak? Kebetulan gak gini gak bawa Kalau sekarang Ayo di rumah Sayang banget Coba kalau bawa Gue mau minta ajarin Maksudnya Gue dulu pernah belajar double stick Di bela diri sih Bener Ya Karena pasti ada Oke Terus selanjutnya Apa lagi yang udah dimodif nih Ini ya paling ganti velg Dan ini emang warnanya juga Menurut gue pas banget sih Ya Lo ketika Ganti velg gimana nih Ini di autostar Kalau gak salah ya Betul Gimana pake alemannya Ganti velg disana Nyaman sih Disana ya diperlakukan Selayaknya Pembeli itu adalah raja Sadis Mantap Jadi disana Ya bener-bener Oh maunya apa om Kayak gini Yaudah Tunggu sebentar Kita ngopi-ngopi santai Disiapin semuanya Sampai unboxingnya pun Gue nyaksiin Buka dari kardus langsung Satu lagi yang gue salut Di autostar itu Ada QC nya Jadi dari awal Dari buka unboxing Sampai pemasangan Sampai cek ban Semua Ada QC nya semua Jadi semua di cek list semuanya Makanya gue bilang Wah tertip sekali Makanya dari situ aja Udah keliatan gitu loh ASR tuh Ya bener-bener Maksudnya bener-bener Tertip Jadi Diminimalkan kesalahan gitu Sampai pas pemasangan Sebenernya gak perlu acara spuring Gue pake pun Langsung ngebut di tol Udah gak ada goyangan Karena kan biasanya sarannya Saat lu habis ganti ban Atau ganti velg Ada spuring Atau balancing ulang kan Tapi saat gue pasang Gue geber Gak ada masalah Karena sudah di balancing Betul Gitu Kalau spuring itu sih Sebenernya Bener-bener Kalau ganti velg itu Disarankan spuring Cuman kalau misalnya Memang enggak pun Juga sebenernya gak masalah Yang penting velgnya itu Di balancing dulu nih Betul Karena kan dia baru Karena velgnya udah di balancing dulu Sebelum dipasang Makanya itu yang lebih Tertip lagi kan Saat di pemasangan Jadi gak perlu spuring Paling kemarin cuman Iseng aja Silaturahmi ke Autostar Gue spuring sambil ngopi-ngopi Gitu aja Judulnya cuman silaturahmi ya Betul Spuring bonus berarti Spuringnya bonus Om Ini bikin dimana om Stiker kayak gini om Awet gak sih Kalau ini Bikinnya di Ian Sticker Surabaya Tapi yang install Beda lagi Yang install ada di Karang Tengah PJS PJS sticker itu yang install Jadi pesennya langsung di Surabaya Karena Di Jakarta Mungkin agak susah Kalau untuk dekal Kebanyakan di Jogja Surabaya Malang Di luar-luar kota sih Cuman installnya disini ya Installnya disini Oke Tapi emang gue suka sih Kayak nyala gitu loh Maksudnya mobil putih Dipakein dekal seperti ini Kayak nyala banget mobilnya Udah gitu disupport Mak Velgnya warna hijau Udah gitu nih Tromolnya Samanya dipilok juga nih Iya Si tromol Gue pikir Kalau misalnya tadinya Hitam standar Kan agak kaku Gak hidup Supaya hidup Ya Gue repaint lagi Gue repaint Pake pilok-pilok Samurai aja lah Istilahnya kan kayak gitu Gue repaint aja Ternyata Ciamik juga gitu Ciamik banget Ini bukan ciamik juga Ciamik banget Ide nya sangat luar biasa sekali Karena memang Gue seneng banget nih Perpadan warna-warna Cerah-cerah kayak gini Di mobil tuh kayaknya Bagus Gitu kan Harus mulai naik nih Trendnya nih Gue boleh liat dalamnya gak nih Oh silahkan Kita liat bagian dalamnya dulu gue sekarang Nah Untuk bagian interiornya nih om Apa aja yang udah dirubah Kalau ini masih bawaan standar lah ya Karena emang sengaja Pesannya facelift yang tingkat tertinggi Udah Modelnya blue draw begini Kulitnya yang elegan Jadi bukan yang kulit kalep yang licin itu Karena ini juga Dashboard-dashboardnya juga udah ada lapisan Yang warnanya ada agak-agak bronze gitu Paling gue tambahin aja Bulu-bulu sama bantal-bantal Nama gue yang ada CR11 nya Ini apa nih om? Sorry Kiss Oh itu dulu kartu kiss gue Terbetulan kan dulu suka balap Balap apa om? Balap di U-mile dulu Sama balap ninja 2,5 Wih Keren Kelas-kelas 2,5 cc lah Keren Berarti untuk bagian interior tuh gak ada perubahan ya? Gak terlalu signifikan lah Itu aja paling yang cuman Audio 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 kita belum main Masih standar Karena bawaannya dia udah Udah cukup enak Udah cukup enak Udah cukup enak Udah main semuanya Oke Kita tutup lagi Kalau gitu Nah ini juga nih Perpaduan warnanya sangat unik nih Menurut gue nih Kuning stabilo sama hijau Ijaunya hijau apa ini om? Ini hijau stabilo Hijau stabilo juga Jadi semua ini dua Warna stabilo Beda dengan hijau yang ini Ini kan hijau stabilo Hijau stabilo Hijau stabilo Hijau itu biasanya Mixnya sama Kuning stabilo Lalu sebab itu Emang itu warna kesukaan gue Favorit gue Jadinya Ini pun logonya gue ganti Jadi warnanya Hijau sama kuning Tidak ada penambahan Yang sangat signifikan Tapi ada perubahan warna Disini yang Sangat signifikan Jadi ternyata Modifikasi itu gak perlu mahal-mahal juga sih Lo tinggal mainin warna Dari mobil-mobil lo Itu juga sebenernya Udah termasuk modifikasi Mobilnya enak dilihat Dan Gimana om? Ya Memuaskan kita aja Memuaskan kita Intinya kita puas aja Sama modifikasi Betul Betul Oke Kalau untuk bagian mesinnya Gimana om Cubay? Ada perubahan kah? Mesin masih standar Karena mesin-mesin kan Udah Mesinnya Udah Sistemnya Sistem ini ya Echu ya Jadi Kalau untuk geser-geser limit Kita harus upgrade-nya kan Melalui ATPM juga Jadi Kebetulan emang belum Turunnya ke racing Cuman buat harian santai aja Penampilan aja sih Sebenernya itu aja Biar enak dilihat aja Masih mencium Berbau-bau racing aja Gitu aja Kalau untuk mesin racing Sayang kalau buat harian Benar Pasti mobil ini jadi digantung Kan gitu Benar Mending mobil yang lain ya Mobil yang lain kalau mau ya Oke Om Cubay Menurut om Cubay Ada gak kritik dan saran Untuk HSR Wheel Atau untuk Autostar mungkin ya Untuk Autostar Atau HSR Wheel ya Kritiknya sih gak ada Sarannya pertahankan aja terus Kualitasnya Sama Cara-cara Tata-tata pasangnya Semuanya Kalau saya bilang udah oke lah Jadi Tinggal mempertahankannya aja Kadang mempertahankan itu susah Ya itu kadang balik lagi Ke main powernya Tapi kalau saat dedikasinya bagus Main power pun pasti ikut bagus Itu artinya disiplin kan semuanya Saat bertahun-tahun begitu Udah bisa terus ya Insya Allah bakal up terus kok Naik terus sama HSR itu Siap Terima kasih om Cubay Oke Nah boy Kurang lebih seperti ini Ini gue dapet pelajaran berarti nih Dari mobilnya om Cubay ini adalah Ya tadi ya Modifikasi itu Lo gak mesti tambahin part yang Bagaimana-bagaimana Yang harganya jutaan Puluhan juta Apalagi ratusan juta It's oke Lo cukup mainin sedikit Kayak gini nih Simple nih Velgnya warna hijau Terus di bagian tromola Dikasih warna kuning stabilo Ini udah keren banget loh Ya Jadi kalian tinggal mainin sedikit warna Di mobil kalian aja Itu juga udah bisa Bisa dibilang modifikasi Dan Yang paling penting Modifikasi itu tergantung selera Dan kebutuhan Selera kalian seperti apa Selama kalian seneng Kalian suka dengan mobil kalian Jadi abis dimodifikasi nih Kalian ngeliatnya tambah seneng Ya udah berarti Itu kalian udah berhasil Ya kan Kalau kalian udah modifikasi Tapi kalian keluar mobil Masih gak ngeliat mobil kalian Nah berarti ada yang salah Ada yang kurang Langsung di cek Om jumpa sekali lagi Thank you so much Sudah memampir Mudah-mudahan bisa jadi Inferasi juga nih Bagi teman-teman Yang mau modif mobil lainnya Oke Sekitar dulu video kita kali ini Boy Gue Aldirais undur diri Jangan lupa Ingat Velg Ingat Hsr Thank you Sub indo by broth3rmax